Menjadi bagian dari PSP ini menjadikan suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya dan rekan-rekan di SD Pojongkihari dan merupakan suatu anugerah bagi kami karena dengan mengikuti program sekolah penggerak ini banyak sekali implementasi yang harus diberikan kepada peserta didik kami diberikan kebebasan untuk mengadakan, untuk melaksanakan pembelajaran dengan mengikuti karakteristik peserta didik Ketika kami mendapatkan BIMTEK, ada beberapa paradigma baru dan itu sudah diimplementasikan ke dalam pengajaran peserta didik Kita mengikuti ada 6 profil pelajar Pancasila tersebut karena sekarang baru kelas 1 dan kelas 4 tetapi seolah-olah kami di sini, di lingkungan kami itu, semua sudah melaksanakan merdeka belajar dan merdeka mengajar Yang digunakan adalah sekarang kurikulum operasional sekolah penggerak Kalau di dalam KOSP ini, kita menyusunnya berdasarkan karakteristik peserta didik Jadi kita diberikan keleluasaan untuk menyusun KOSP tersebut Untuk proyek pelajar Pancasila yang berdasarkan 6 pilar tersebut, misalkan bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa Ini sudah kami lakukan kan setiap hari Jumat sebelum pembelajaran dimulai meskipun sekarang sedang PTS Tetapi dilaksanakan penghafalan surat-surat pendek terlebih dahulu Contoh lagi misalnya kita, kalau sebelum pandemi ini ada yang namanya Market Day dan Pentaseni Banyak sekali program-program yang akan dilaksanakan dan harus dilaksanakan dalam program sekolah penggerak ini Kelemahan kami di sini adalah kurangnya literasi dan numerasi Maka kami fokuskan ke sana untuk literasi dan numerasi tersebut Tapi tentu saja semuanya berbasiskan kepada profil pelajar Pancasila Untuk digitalisasi sekolah ini, setelah masuk ke PSP ini Ternyata kami dapat bantuan yang mudah-mudahan ketika bantuan itu tiba Berarti proses digitalisasi ini berlanjut ya Tetapi meskipun keterbatasan kemarin IT itu Ketika pandemi kemarin, ketika kami melaksanakan pembelajaran secara daring Kami juga sudah mencoba Merdeka Belajar itu ya Mencoba Google Classroom seperti itu, mengabsens secara online Itu sudah kami coba kepada anak didik Meskipun memang hanya 50-50 lah Karena apa keterbatasan mereka punya ponsel orang tuanya Banyak sekali yang ingin disampaikan untuk pengimplementasian PSP ini Di antaranya bahwa kita harus tetap semangat ya untuk melaksanakan PSP ini Jangan bosan-bosan bergerak, jangan melihat besarnya dana yang diberikan kepada kita Tapi kita memang harus berinovasi dalam pembelajaran Dari sejak bulan Maret awal ya kita sudah mendapatkan bimbingan teknis dari kementerian Kemudian dibentuk komite pembelajaran kelas 1, kelas 4, guru PCOK, guru agama, dan pengawas Dari kementerian, dari dinas, dan dari pengawas juga Alhamdulillah pengawas bina kami dan koreani kami selalu memimbing dan mengawasi kegiatan program sekolah penggerak ini Banyak sekali dukungan untuk keterkaitan pelaksanaan program sekolah penggerak ini Dukungan dari pusat kami mendapatkan bos kinerja Untuk pemanfaatan itu sendiri tentu saja karena kita inginnya diserba digitalisasi Untuk digitalisasi tersebut utamanya untuk nanti pelaksanaan proses ANBK itu Kendala-kendala ketika PSP dari BIMTEK memang daerah di sini adalah jaringan Maka baru saja saya juga ini sudah menambahkan MBPS ya Asalnya yang 20 sekarang kita nambah menjadi 50 MBPS Supaya telah hasil pelaksanaan digitalisasi tersebut Ketika Juli pertama kali harus dilaksanakan PSP Kendala yang pertama adalah bahan aja Nah maka waktu itu kita mencari informasi kesana kemari Salah satunya adalah dengan mengunduh bahan ajar dalam bentuk subkopi Yang kami terima kelas 1 itu baru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Matematika Dan Alhamdulillah kalau kondisi bukunya bagus Harapan saya untuk pelatih ahli agar segera datang ke sekolah Untuk membantu pelaksanaan program sekolah penggerak ini PSP ini dilaksanakan meskipun masa pandemi Dan kita PT MT itu baru berkisar sekitar hampir 1 bulan Dan meskipun kita PT MT dan melakukan pembelajaran hanya 120 menit Tapi itu tidak menjadikan halangan bagi kami Jadi kami bersrategi bahwa pelaksanaan ini ada 50-50 begitu STM untuk mencari siap mensukseskan program sekolah penggerak Yes! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!